selamat menikmati sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu kita haturkan kepada junjungan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam diserta para sahabat dan keluarga keluarganya sika berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minas syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmittin iyaa ka na'budu wa iyaa ka nasta'in ihadina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alayhim khairil ma'udub alayhim walabdallin rabbi yufirni wal walidayya walil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim radidu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilma wa rizuqni fahma wa ya'alani min ibadika syulihin amin alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa kita akan belajar tema 8 yaitu mengenal peristiwa alam subtema 4 mencegah benjana alam disini kita akan membaca teks benjana alam benjana alam ya kita baca bersama-sama ya pernahkah kalian mendengar berita tentang benjana alam semua orang tentu tidak menginginkan terjadi benjana alam benjana alam terjadi karena peristiwa alam akan tetapi benjana alam bisa terjadi karena ulah manusia contohnya adalah banjir dan tanah longsor manusia menebang pohon sembarangan manusia membuang sampah sembarangan akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya biasanya apa anak-anak kalau benjana alam ada banjir ada tanah longsor selain itu ada gunung meletus juga bisa itu merupakan benjana alam ya anak-anak ya disini mengamati benjana alam ya kita baca bersama-sama benjana alam terjadi di desa suka makmur angin topan melanda desa suka makmur angin topan bertiup sangat kencang rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin penduduk terpaksa mengungsi kebalai desa banyak bantuan datang ke desa suka makmur ada yang mendirikan tenda ada yang membagikan selimut ada juga yang menyumbang makanan penduduk desa suka makmur mengucapkan terima kasih mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur mereka berterima kasih sudah mendapat selimut mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan jadi anak-anak kalau ada bencana alam kita bisa membantunya dengan cara boleh dengan bantuan makanan atau sandang contohnya baju selimut ya anak-anak disini kita akan belajar tentang pengalaman bekerjasama saat terjadi bencana alam bantuan sangat diperlukan orang-orang saling bekerjasama para korban bencana harus segera ditolong demikian juga saat berada di rumah saat di rumah terjadi masalah semua anggota keluarga saling bekerjasama dengan kerjasama masalah di rumah segera teratasi apakah kalian pernah bekerjasama di rumah sekarang penggurutannya apakah kalian pernah melakukan kerjasama di rumah nah disini contohnya ya anak-anak kita mengamati kerjasama adakah kegiatan kerjasama di rumah kalian kira-kira ada kegiatan yang pernah dilakukan bersama-sama anak-anak ada apa tidak kegiatan kerjasama di setiap keluarga tentu berbeda-beda kalian sudah menuliskan pengalaman kegiatan bekerjasama pengalaman bekerjasama dengan keluarga di rumah disitu bukur ada gambar ada contoh kegiatan bekerjasama ada ibu menyapu ayah menggosok kaca terus kakak disitu mengepel adik membersihkan kursi ya debu-debunya itu dibersihkan nah ini namanya juga kegiatan bekerjasama di rumah ya disini kita akan belajar mencari tahu penggunaan kata tolong terima kasih dan maaf dalam keseharian kalian pasti pernah minta tolong kalian tentu juga pernah dimintai tolong bagaimana cara mengungkapkan minta tolong bagaimana cara kalian mengungkapkan terima kasih bagaimana cara kalian mengungkapkan maaf bagaimana anak-anak disini kita akan belajar ya membuat ungkapan permintaan tolong disini ada gambar buatlah ungkapan permintaan tolong dari gambar di atas kira-kira kalian membuat ungkapan permintaan tolong itu yang seperti apa contoh tolong ambilkan air ya ada lagi sesuai dengan gambar tolong bantu mengangkat ember itu itu juga termasuk permintaan tolong ungkapan permintaan tolong yang ada kata-kata tolong ya anak-anak selanjutnya mengungkapkan terima kasih berarti harus ada kata terima kasih inilah ungkapan terima kasih yang kami buat bagaimana menurut kalian terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami nah itu mengungkapkan terima kasih ya betul itu adalah ungkapan terima kasih yang tepat inilah ungkapan terima kasih dari kelompok kami terima kasih dokter sekarang kami sudah sehat itu contoh mengungkapkan ungkapan terima kasih selanjutnya ungkapan maaf dulu pernah ya anak-anak maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu misalkan maafkan aku rasti telah menabrakmu misalkan juga seperti itu itu ungkapan maaf selanjutnya melakukan pengukuran suhu bisakah kita mengukur suhu dengan telapak tangan buatlah sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin seperti pada buku siswa di buku itu ada disini ada gambar wadah tiga wadah berisi air dengan suhu yang berbeda berbeda terus merasakan suhu air dalam wadah jadi di dalam wadah tersebut ada panas ada hangat ada dingin misalkan terus tangan kalian dimasukkan ke yang panas setelah itu dimasukkan ke yang hangat atau ke yang dingin misalnya dimasukkan ke yang panas tangan kiri panas tangan kanan dingin itu kalian bisa merasakan jadi tangannya nanti bisa kepanasan apa tidak anak-anak tangannya bisa kedinginan apa tidak anak-anak kalau dimasukkan ke dalam air yang hangat ya tangannya nantinya menjadi hangat yaitu cara melakukan pengukuran suhu anak-anak baiklah kita akan belajar SBDB mengamati kreasi dari tanah liat kalian pernah melihat ya tanah liat ya anak-anak ya tentunya disini bukuru ada gambar kreasi dari tanah liat yuk kita lihat bagaimana caranya perhatikan langkah-langkah membuat kreasi dari tanah liat berikut satu siapkan koran bekas sebagai alat letakkan plastik atau papan kayu di atas koran itu yang kedua basahilah tangan dengan air yang ketiga ambillah segenggam tanah liat yang keempat tekan-tekan dan remas lemas tanah liat hingga lembut lima buatlah bentuk yang kalian inginkan enam jemurlah tanah liat yang terbentuk hingga kering nah disitu ada langkah-langkahnya setelah korannya disiapkan dibasahinya tangannya harus basah ya anak-anak ya terus diambil segenggam tanah liat kemudian ditekan-tekan atau diremas lemas terus membuat bentuk yang sesuai kali inginkan misalkan bentuk buah atau kendaraan atau ember apa saja selesai baru dicemur ya anak-anak kita baca bersama-sama wayang dan teman-teman berada di kolam renang mereka sedang melakukan aktivitas air mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam disitu ada gambarnya ya melakukan aktivitas air dapatkah kalian berjalan di dalam kolam berhati-hatilah saat berjalan di dalam air mintalah orang dewasa menemani kalian peganglah pinggiran kolam agar kalian selamat saat beraktivitas air jadi anak-anak kalau mau melakukan aktivitas air harus ada pendamping tidak boleh sendiri harus dengan saudara yang lebih tua atau dengan orang tua ya anak-anak ya menjaga keselamatan di air ayo lakukan latihan berjalan di dalam air selalu siap-siaga jika bencana datang perhatikan gambar di samping apakah yang anak-anak teman-teman lakukan bisa bisakah kalian melakukannya disitu nanti ada kamarnya latihan berjalan di dalam air anak-anak disitu ayo lakukan latihan berjalan di dalam air lakukan secara bergiliran lakukan dengan tertib yang sesuai dengan tadi gambar yang tadi dilakukan dengan tertib tidak boleh dorong-dorongan baiklah hari ini kita sudah belajar apa saja hari ini kita sudah belajar bencana alam yang tadi penggunaan kata tolong terima kasih maaf terus mengamati kreasi dari tanah liat dan banyak lagi terus pengalaman kerjasama juga terus melakukan pengukuran suhu bagaimana anak-anak sudah semua pelajarnya hari ini sebelum buku akhiri kita berdoa terlebih dahulu melafalkan surat al-asr sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal-asr innal insana lafih husr illa alladina amanu wa'amilu assolihati watawas'u bilhaq watawas'u bilsobir subhanaka allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaih walhamdulillah yurabbil alamin baiklah anak-anak sekian dulu pelajaran dari bu guru pesan bu guru tetap semangat belajar di rumah jaga kesehatan bu guru akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh